Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Twitter Online Masih lanjutan latihan buku kelas 10 Matematika ya Kali ini sudah sampai latihan 5.2 Soal yang pertama Bonar memiliki 2 pekerjaan paru waktu Untuk mengantar barang Bonar dibayar Rp15.000 per jam Untuk pekerjaan mencuci piring di restoran Bonar dibayar Rp9.000 per jam Jadi untuk mengantar barang Rp15.000 Untuk mencuci piring Rp9.000 Dia tidak dapat bekerja lebih dari 10 jam Bonar membutuhkan uang sebesar Rp120.000 Berapa jam dia harus bekerja untuk masing-masing pekerjaan Kita jawab satu persatu pertanyaannya Dari mulai yang A ya Tuliskan model matematikanya Model matematika berarti Kita misalkan X ya Kita misalkan X adalah Banyaknya jam Bekerja untuk mengantar barang Jadi banyak jam Bekerja Mengantar barang Kemudian Y adalah Banyak jam Bekerja Mencuci piring Dari kalimat pertama Untuk mengantar barang Bonar dibayar Rp15.000 Berarti nanti menjadi Rp15.000 Kali X ya Mengantar barang ya Kalikan banyaknya jam Untuk pekerjaan mencuci piring Di restoran Bonar dibayar Rp9.000 per jam Berarti ditambah Rp9.000 per jam Berarti Rp9.000-nya Y ya Mencuci piring Kemudian Kalimat dia Tidak dapat Bekerja Lebih dari 10 jam Berarti Banyaknya waktu Mengantar barang Ditambah Banyaknya waktu Mencuci piring Ini tidak boleh Lebih dari 10 jam Boleh kurang ya Kurang dari Sama dengan 10 Kemudian Bonar Membutuhkan uang Sebesar Rp120.000 Berarti ini Harus lebih dari Rp120.000 Nah Seperti ini Kita sederhanakan Yang atas ini ya Dibagi Rp1.000 semua Sehingga ketemunya Rp15.000 X Plus 9Y Lebih dari Sama dengan Rp120.000 Ini pun sebetulnya Masih bisa Disederhanakan Lagi ya Jika dibagi Tiga ketemunya Adalah 5X 5X Plus 3Y Lebih dari Sama dengan 40 Jadi kita punya Dua Parti Tidak sama Linear Yaitu yang pertama Yang ini Yang kedua Yang ini Nah Jadi Modul matematikanya Adalah X plus Y Kurang dari Sama dengan 10 Dan 5X plus 3Y Lebih dari Sama dengan 40 Boleh juga Pakai yang Kedua ini ya Sama Ini sama Dengan ini Boleh diserhanakan Boleh tidak Kemudian Yang B Yang ini Sudah selesai Apakah Model matematika Tersebut Merupakan Sistem Pertidak samaan Linear Kita lihat Ini pakai Pertidak samaan ya Kurang dari Sama dengan Lebih dari Sama dengan Kemudian Kita lihat Variablenya Semuanya Berpangkat 1 Sehingga ini adalah Sistem Pertidak samaan Linear Jawabannya Ya Berarti ya Sudah Gambarkan Grafiknya Untuk gambar Grafik Saya akan Pindah Slide ya Karena Terlalu Sempit Di sini Tadi Persamanya Saya tulis Kembali X plus Y Kurang dari Sama dengan 10 ya Kemudian Tadi apa 5X plus 3Y 5X plus 3Y Lebih dari Atau sama dengan 40 Oke Untuk Menggambar Grafik Kita gambar Grafik X plus Y Kurang dari Sama dengan 10 dulu Caranya adalah Kita membuat Kotak seperti ini Kotak ini Untuk mencari titik potong Terhadap Sumbu X Dan Sumbu Y Untuk mencari Titik potong Terhadap Sumbu X Artinya Y nya 0 Sumbu X itu Di sini Y di sini Y nya 0 Perhatikan ini Kalau Y nya 0 Berarti X nya 10 X 10 Untuk mencari titik potong Terhadap Sumbu Y X nya yang 0 Kalau X nya 0 Lihat Ini Kalau 0 dihapus Berarti Y sama dengan 10 ya Y nya 10 Berarti titik potong Terhadap Sumbu X Adalah 10,0 Sumbu Y 0,10 10,0 Di sini 0,10 Di sini Kemudian Kita hubungan Garis Nah Seperti ini Ini adalah garis Dari X plus Y Sama dengan 10 Hasilnya Seperti ini Kemudian Yang kedua Untuk garis 5X plus 3Y Lebih dari Sama dengan 40 Kita juga bikin Kotak-kotak Seperti ini Ini X Ini Y Kita mencari Titik potong Terhadap Sumbu X Berarti Y nya 0 Kalau Y nya 0 Ini berarti Jadi 0 ya Tinggalnya 5X sama dengan 40 5X 40 Berarti X nya berapa 40 bagi 5 ya 8 Ini harus mulai Dikuasai Ini 8 Seperti ini Kemudian Untuk titik potong Terhadap Sumbu Y Artinya X nya 0 Ketika X nya 0 ini Maka Tinggalnya 3Y sama dengan 40 Berarti Y sama dengan 40 bagi 3 Berarti ketemunya berapa 13,33 ya 13,33 Kita masukkan Kedalam grafik Titik potong Terhadap sumbu X 8,0 8,0 Berarti disini Kemudian titik potong Terhadap sumbu Y 0,13,33 12 nya disini 24 disini Sekitar inilah ya Nah kemudian Sekitar disini Kita hubungan dengan Garis Perhatikan Garis yang biru ini adalah Garis dari 5X Plus 3Y Sama dengan 40 Kemudian Tentukan koordinat Titik-titik potongnya Titik potong berada disini Ya Hanya ada 1 Sepintas Sekitar ketemunya 5,5 ya Kalau lihat gambar Ketemunya 5,5 Tapi kalau masih ragu Dengan gambar kita Kita bisa cari Dengan cara Eliminasi ya Jadi Dua buah persamaan ini X plus Y Sama dengan 10 Kemudian 5X Plus 3Y Sama dengan 40 Kita eliminasi Salah satunya Misalkan kita akan Hilangkan X nya ya Berarti Kalikan 5 Ini kalikan 1 Kalikan 5 Berarti 5X Plus 5Y Sama dengan 50 Kalikan 1 Berarti tetap 5X Plus 3Y Sama dengan 40 Kemudian kita Kurangkan ya 5X Kurangi 5X 0 Hilang X nya 5Y Kurangi 3Y 2Y Kemudian 50 Kurangi 40 10 Y sama dengan 10 bagi 2 5 ya Y nya 5 Kita substitusikan Ke persamaan 1 ya X plus Y Sama dengan 10 Kita punya X plus Y Sama dengan 10 Kita ganti Y nya dengan 5 X plus 5 Sama dengan 10 Berarti X Sama dengan 5 Jadi titik potongnya Betul ya Sesuai gambar 5,5 Ini adalah titik potongnya 5,5 Titik potongnya ya Oke lanjut Yang E Tentukan daerah Yang memenuhi Sistem pertidak samaan ini ya Oke Untuk mencari daerahnya Kita uji dengan Satu titik Titik yang paling mudah Adalah titik 0,0 Kita akan mulai dari Persamaan yang pertama Saya ganti Warna tinta Ini ada Ini ada X plus Y Kurang dari Kurang dari sama dengan 10 Kita ambil sebuah titik Sembarang sepuluhnya ya Tapi kita ambil yang paling mudah Yaitu 0,0 Perhatikan titik 0,0 Berada disini Kita masukkan disini 0,0 ya Kita masukkan 0 Tambah 0 Apakah kurang dari sama dengan 10 0 tambah 0 Nol kan Kurang dari sama dengan 10 Benar atau salah Benar Kalau benar Berarti untuk Gambar Garis X plus Y Kurang dari sama dengan 10 Daerah penyelesaiannya Berada Ke arah 0,0 Ini garisnya yang merah Kita arsir ke arah 0,0 Perhatikan ini Seperti ini ya Panjangnya Kemudian untuk Garis satunya lagi 5 X plus 3 Y Lebih dari sama dengan 40 Kita juga uji dengan Titik 0,0 juga Saya ganti warna Untuk mengarsir nanti ya Kalau saya masukkan Titik 0,0 Hasilnya adalah Ini tetap 0 Ini juga 0 Apakah lebih dari 40 Tidak ya Ini salah Kalau salah Berarti daerah penyelesaiannya Bukan yang ke arah 0,0 Tapi sebaliknya Saya ganti tinta Untuk mengarsirnya Ganti ungu ya Jadi mengarsir dari Garis biru ini ya Garisnya yang biru ya Jangan salah Kita mengarsirnya Ke arah yang berlawanan Dengan 0,0 Karena tadi salah ya Nah perhatikan Ini adalah daerah Penyelesaiannya Kemudian daerah penyelesaiannya Diminta yang mana Yang dilalui oleh Dua garis Yang dilalui oleh Dua garis Kalau daerah sini Ini dilalui hanya Satu garis hijau ya Daerah sini Hanya satu garis ungu Yang dilalui Dua garis yang mana Yang ini Ini Saya arsir ya Ini ya Nah Sebetulnya sampai Bawa Tetapi ingat Bahwa waktu Pasti positif Kan Waktu pasti positif Sehingga semuanya Berada di atas Sumbu X Waktu itu positif ya Berapa jam Pasti positif Jadi daerah yang ungu Ini yang saya arsir Ini adalah daerah Penyelesaiannya Kemudian Pertanyaan berikutnya Apa Ini sudah Sudah Apakah boner Bisa mendapatkan uang Yang dia butuhkan Dengan bekerja Mengantar barang Selama 4 jam Perhatikan Mengantar barang tadi X atau Y Mengantar barang X Coba sumbu X Untuk X sama dengan 4 Di sini ini 4 Apakah Ada yang masuk Daerah penyelesaian Kalau kita tarik ke atas Tidak ada Jadi tidak bisa ya Dengan bekerja Mengantar barang Selama 4 jam Untuk bisa menghasilkan Uang Rp120.000 Minimal Jika waktu kerjanya Harus dibagi dengan Mencuci piring Seperti itu Jadi tidak mungkin Kemudian Jawabannya tidak berarti ya Tidak bisa Tidak bisa Yang G Apakah boner Bisa mendapatkan uang Yang dibutuhkan Jika bekerja Selama 9 jam 9 berarti Di antara 8 sampai 10 Nah ternyata bisa ya Di sini dia 9 Saya ganti Yang merah 9 berarti di sini Nah Berarti dia bisa Bekerja 9 jam Mengantar barang ya Maksudnya ini Mengantar barang Selama 9 jam Kemudian Untuk mencuci piringnya Tidak usah Kalau tidak percaya Kita buktikan Tadi untuk mengantar barang Dibayar berapa Rp15.000 ya 15 kali 9 Berapa ketemunya 135.000 kan Oke Sudah lebih dari 120.000 Ya Ini berarti sudah Selesai ya Sudah menyelesaikan Permasalahannya Mas Bonar Kita lanjut Ke soal berikutnya Selamat menikmati